Assalamualaikum bun di video kali ini aku lagi bikin risol yang kulitnya elastis kayak gini bun anti sobek, anti gagal untuk isiannya juga murah meriah hasilnya banyak dan ini enak banget, cocok untuk stok ataupun untuk ide jualan ya bun gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan baskom kita masukkan tepung terigu 1 kg ini protein sedang, aku pake yang curah tambahkan juga tepung tapioca 100 gr, garam 1 sendok makan, telur 5 butir air 2,5 liter, ini kita masukkan bertahap ya bun, diaduk-aduk sampai tercampur rata kita tambah lagi airnya jadi sebanyak 2,5 liter ya bun terakhir tambahkan minyak goreng 8 sendok makan aduk-aduk lagi nah supaya adonannya halus ini disaring ya bun nah ini udah siap kita biarkan dulu selama 30 menit sambil kita menyiapkan untuk isiannya sebelumnya aku sudah rebus air hingga mendidih kemudian masukkan minyak secukupnya makaroninya kita rebus sebanyak 500 gram ini direbus sampai empuk ya bun kira-kira 8 menit kalau udah empuk kayak gini matikan kompor kemudian kita tiriskan ya masih pake wajan yang sama ini margarin sebanyak 150 gram kita lelehkan kemudian masukkan bawang bombay 3 buah ini yang ukurannya kecil-kecil kalau besar 2 aja gak apa-apa ya bun kita tumis sampai layu kalau bawangnya udah layu masukkan sosis aku pakai 10 buah ya bun kita potong kecil-kecil kita tumis lagi sampai sosisnya matang nah kalau udah matang sosisnya seperti ini kemudian masukkan makaroni yang kita rebus tadi masukkan semua ya bun selanjutnya masukkan saus sambal 500 gram saus tomat 300 gram mayonnaise ini aku pakai merek yang ini ya bun 500 gram kita masukkan semua kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh garam setengah sendok teh aduk-aduk sampai tersampur rata ya nah untuk garamnya bunda boleh cicip ya bun disesuaikan dengan selera aja ini kita aduk sampai benar-benar tercampur nah kalau udah terakhir tambahkan daun bawang ini aku pakai 8 batang bun yang kita iris tipis aduk-aduk sebentar aja ini dicicip ya bun sesuaikan dengan selera ya boleh ditambah sesuaikan aja kalau udah kita matikan kompor sekarang aku akan buat kulitnya disini aku menggunakan granit kukwer IL-22A dari Idealife menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer tutup yang bisa berdiri pegangan bisa dilepas bisa disusun jadi penyimpanan lebih mudah dan hemat tempat ya bun kemudian ini kita olesi pakai minyak tipis-tipis aja lalu ambil adonan setengah centong sayur aja ini diameter teflonnya 20 cm ya bun kita ratakan seperti ini biarkan sampai matang kalau kita goyang-goyangkan dia udah lepas langsung aja kita taruh disini lakukan lagi seperti tadi sampai semua adonannya habis ya bun ya nah ini bun gak lengket sama sekali enak bikinnya bun mudah nah ini udah selesai semua aku cetak sekarang kita akan mulai membungkus ini bun hasilnya elastis gak mudah sobek cantik banget hasilnya ya bun kemudian beri isian untuk banyaknya isian boleh disesuaikan dengan selera aja kira-kira satu sendok makan deh bun lalu ini kita gulung untuk cara menggulungnya seperti ini bun nanti bunda bisa perhatiin pelan-pelan ya di rumah bisa dipraktekan nah ini hasilnya rapi dan cantik lakukan sampai selesai ya nah ini sudah selesai semua aku bungkus hasilnya 84 buah ya bun ya hasilnya montok-montok seperti ini sekarang aku akan buat pelapisnya ini tepung terigu 250 gram garam setengah sendok teh air 625 gram kita masukkan bertahap aduk-aduk sampai tercampur rata selanjutnya ini kita saring ya bun ya supaya adonannya halus nah ini sudah siap untuk kita gunakan kita pakai tepung panir juga ya bun sekitar 3 per 4 kilogram caranya seperti ini mudah banget tinggal kita masukkan ke dalam pancelup taruh di atas tepung rotinya kemudian kemudian kita baluri seperti ini nah mudah banget ya bun ya pokoknya bunda wajib deh cobain pakai resep ini dijamin anti gagal bun insyaallah dia insyaallah anti gagal kemudian taruh di wadah supaya nanti saat beku dia gak saling menempel kita alasi pakai plastik ya bun kemudian taruh di atasnya seperti ini lakukan sampai selesai ya bun nah ini dia sudah selesai semua hasilnya banyak banget bun besar-besar montok-montok ini dijual 2.500 ataupun 3.000 pasti insyaallah laku bun kalau untuk stok masukkan aja ke dalam freezer awet sampai sebulan bun tapi insyaallah gak awet sih bun karena anak-anak pasti minta digorengin terus nah ini aku akan langsung goreng yang sisanya aku akan simpan di freezer untuk gorengnya biasa aja bun gunakan minyak yang agak banyak dan sudah panas ya ini gak perlu lama-lama cukup warnanya sudah kekuningan atau kecoklatan kayak gitu bisa langsung kita angkat ya seperti ini deh kira-kira cukup ya kita angkat aja nah ini dia risol isi makaroni pizzanya udah jadi di luarnya crispy di dalamnya lumer mantep banget bun insyaallah anak-anak pasti suka kalau dijual juga insyaallah laris manis selamat mencoba ya bun kalau bunda suka dengan video ini jangan lupa follow fanpage ini di like dan di komen juga ya selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat mencoba